Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalam wa marhabam Nah kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semuanya ya mengenai aplikasi Tafis Quran yang saya rasa sangat penting sekali supaya mendata semua setoran ataupun merojaahnya para santri kepada ustadznya saya memikirkan bagaimana seandainya sebuah sekolah ya ataupun ustadz yang memiliki banyak santri jadi kita bingung nih sampai mana setoran hafalan santrinya apalagi sekolah memiliki banyak kelas dan banyak ustadznya di masing-masing kelas tersebut dan di masing-masing kelas tersebut juga ada banyak sekali untuk para santrinya dan ini sangat membutuhkan aplikasi ini saya coba untuk merangkumnya tutorial secara sederhana semoga kalian bisa mengikutinya saya berikan ini secara gratis kepada yang membutuhkan namun ada beberapa modul yang harus berbayar tapi secara umum ini sangat membantu kepada sekolah maupun ustadz yang membutuhkan aplikasi ini oke kita ikuti tutorialnya ya setelah kalian mendownload aplikasinya maka sebelumnya kita harus mendownload dulu untuk aplikasi tambahan namanya adalah SAM disini kalian bisa download cari saja namanya SAM di google nah disini ya download SAM banyak ya untuk localhost yang digunakan bisa SAM, bisa WAM banyak ya tapi saya sering menggunakan SAM kalian sesuaikan saja dengan aplikasi kalian masing-masing sistem operasinya apakah dia Windows, Linux, ataupun OS ya saya menggunakan Windows kebetulan nah langsung saja download seperti biasa lalu setelah aktif ini hidupkan dulu start otomatis hidup dua-dua di SAM apache maupun mysql kemudian barulah kita setting untuk database-nya oke langsung saja yang kalian download itu berada di dan kalian bisa ekstrak di SAM di C di SAM di htdocs disitu lokasi untuk aplikasi desktop-nya ataupun web-nya nah kemudian kita ekstrak dan setting ini saya sudah download tabis free nah disini disini saya include juga untuk SQL file-nya dan ini harus di import di mysql-nya nah caranya gimana disini ya ketika kalian setelah menginstall SAM maka ketik saja di web server-nya localhost nah maka akan muncul seperti ini ini menandakan sudah berhasil untuk SAM-nya lalu masuk ke phpMyAdmin kita masuk database ya buat saja database baru namanya tahfiz free ya kalian bisa sesuaikan dengan nama masing-masing ya terserah sih gak mesti itu ya masuk ke import choose file nah ini ya pilih SQL-nya lalu open dan di klik go aja disini sudah ter import semua data tahfiz-nya ya nah ini semua database-nya oke kemudian kita masuk ke settingan tahfiz-nya ya pertama disini saya menggunakan kode igniter maka kita harus setting terlebih dahulu nah disini filenya ya application masuk ke application kemudian di config dan di config kembali php disini sesuaikan dengan nama folder yang kalian ekstrak pada htdocs disini tahfiz free maka disini juga tahfiz free ya sesuaikan saja bisa kalian ubah bisa tahfiz aja nah disini juga tahfiz aja sudah selesai kemudian untuk setting database nah disini kan kita sudah import ya database tahfiz free nah disini sesuaikan juga namanya berarti harus juga database-nya sama dengan di ppmadmin ya nah sudah selesai lalu kita buka saja untuk aplikasinya tahfiz free gitu ya nah disini disini sudah berhasil kalian bisa lanjutkan saja untuk tutorial selanjutnya ya ya seperti yang kita lihat disini disini ada tampilan untuk login ya login untuk admin maupun ustadznya langsung saja kita masuk ke usernya admin terlebih dahulu supaya kita bisa melihat perbedaan antara admin dan ustadz ya nah yang pertama adalah dashboard disini ya disini menerangkan berapa murid ustadznya berapa orang ya kelasnya ada berapa gitu ya nah disini data murid sebelah kiri dan data ustadz sebelah kanan kemudian disini ada data surat ya terlebih dahulu surat ini pastinya adalah baku ya gak akan mungkin bertambah maupun berkurang ya itu memang sudah ada disananya ya kemudian data kelas terlebih dahulu ya kelas disini kita bisa input unlimited untuk kelas dan masing-masing kelas itu menampung ustadz maupun santrinya ya kemudian untuk data ustadz disini ustadznya ya tadi dari nama ustadz nomor hp kelasnya kelas berapa ya username dan password nah ini untuk loginnya nanti ya loginnya sehingga si ustadznya bisa memberikan nilai kepada santri-santrinya nah disini data ustadznya oke ya seperti biasa ini crud create read and edit update ya and delete ya nah kemudian adalah data muridnya nah disini ya disini data murid kita bisa input ya untuk ditambah disini nah si murid juga kita bisa masukkan misalnya Nugroho misalnya ya misalnya lahirnya 1 bulan 2 ini asal aja ya nama rentuanya Abu Nugroho nah nama kelas disini dia otomatis melihat kelasnya kelas A otomatis yang muncul nama ustadznya ustadznya A aja gitu ya yang B ya itu juga ustadznya juga ya seperti itu ya misalnya kita pilih yang musa aja lah tambahkan Nginugroho ya oke kemudian yang paling penting adalah merojaahnya ya data merojaah ini dia ya data merojaah kita bisa masukkan disini misalnya disini ya ini detail muridnya ya kemudian kita masukkan disini disini dia tombol untuk merojaahnya ya input hafalan kan dia belum ada hafalan adalah sentri baru makanya harus di input dulu nah disini tanggal merojaahnya tanggal berapa misalnya tanggal 19 misalnya surat apa yang dimerojaahnya misalnya dia store al-koriah misalnya ya ayat ke misalnya kelima sampai ayat kelima ya kemudian kita input nilainya input nilainya misalnya bagus ya kita bisa buat aja 85 misalnya terangannya bagus bagus misalnya ya tinggal disimpan saja nah otomatis data merojaahnya nampil disini ya nah ini dia tanggal merojaahnya nomor suratnya ayat keberapa gitu ya nah itu dia jadi kemudian sudah oke itu masalah merojaahnya ya sebetulnya ini simple sekali ya simple sekali untuk aplikasinya mempermudah saja nah yang selanjutnya saya masuk ke user untuk si ustadznya tadi kan ustadznya si musa ya nah kita masukkan saja passwordnya nah si musa ini dia berada di kelas B ya kelas B jadi santri-santri kelas B saja yang akan bisa dilihatnya ya tidak bisa yang lain gitu ya nah ini si Nugroho tadi dia store disini oke nah kita input lagi nih merojaah misalnya merojaah ya misalnya si si rovig misalnya nah si rovig ini sudah banyak nih storeannya ya tanggal sekian ya ayat keberapa nah dia info-offeran baru lagi misalnya tanggal hari ini ya hari ini deh ya nah ini set apa dia misalnya surat Abasa misalnya ayat keberapa nah disini kita lihat ada 42 ayat ya untuk Abasa kita lihat aja misalnya nah disini kita bisa lihat Abasa ada 42 ayat nah disini setorannya misalnya surat ke 30 misalnya nilainya 75 misalnya nah misalnya jayit ya keterangannya disimpan ya simpan saja nah disini masuk sini Abasanya tanggal 19 ya nah begitu ya nah jadi si ustadznya bisa melihat dan meng-input untuk merojaahnya oke ini selesai untuk data si ustadznya ya hanya situ aja kita lokat aja masuk lagi oke masuk lagi ke data si admin ya kita ada tambahan nih untuk yang data admin ada absensi disini nah untuk modul absensi dan biaya tafis disini saya berikan modul yang tersendiri jadi anda harus membayarkan untuk absensi dan biaya tafisnya ya nah contoh saja misalnya absensi di kelas A misalnya ya di kelas C lah di kelas C oke ini bukan tanggal lahir nih seharusnya ya tapi seharusnya adalah tanggal hari ini ya tanggal hari ini ini kita ubah misalnya diubah tanggal 19 ya ditambahkan nah dia muncul nih santrinya mana aja yang kelasnya yang kelas A ya nah disini kita inputkan aja misalnya ini hadir ya dan kemudian ini absen ya absen misalnya oke coba kita simpan sini coba kita simpan disini nah oke nah otomatis sudah tersimpan ini ya nah untuk melihat reportnya laporan absensinya masuk saja ke sini ya reportnya masuk saja ke sini ya untuk di tahun 2022 kedua oke harapan untuk absensi ya reportnya kita lihat disini ya disini kelasnya kelas A kita contohkan misalnya di belas Februari dan tahun 2022 misalnya cari saja absensinya nah disini ya ini tanggal 18 tanggal 18 ya nah 18 si AISnya absen merah nih nah si H timnya H misalnya oke misalnya lagi kita inputkan kelas B ya di 2022 nah ini kelas B ini kelas B sudah ada sinogroho belum kita absensi tadi ya nah seperti itu kira-kira teman-teman ya tadi kita inputkan yang kelas C tadi ya misalnya kelas C di 2022 cari absensinya nah ini kelas 19 tadi yang kita inputkan ya oke untuk selesai absensi reportnya kemudian untuk pembayaran Tafis biaya Tafisnya ya disini kita bisa input juga adminnya misalnya sinogroho input tanggal bayarnya tanggal hari ini lah ya nah nominalnya berapa 200 ribu misalnya tambahkan saja nih nah ini sinogroho sudah bayar dia untuk yang 19 Februari nah oke itu aja tutorialnya ya saya rasa itu sangat sederhana sekali dan masih bisa dikembangkan dan di custom jika Anda memang ingin mengembangkan atau kebutuhan di sekolah Anda masing-masing silahkan menghubungi saya juga untuk para ustadz maupun sekolah yang membutuhkan aplikasi ini silahkan berikan saja emailnya di komen di bawah atau Anda bisa memberikan masukan kepada aplikasi ini supaya saya bisa mengembangkan lebih lanjut lagi ya semoga manfaat semuanya syukur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih